Saya bisa sekalian, kalau ada tamu saya bisa menemani tamu. Saya juga mau informasikan museum ini didirikan oleh saya yang kebetulan dari non-etnis Tionghoa. Saya dari Aceh tepatnya, kedua orang tua saya dari Aceh. Dan yang mengelola museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini sampai hari ini harus non-Tionghoa. Jadi kalau orang Tionghoa tidak boleh ikut terlibat. Ini adalah bentuk sumbangsi dari non-etnis Tionghoa terhadap Tionghoa. Etnis Tionghoa telah melakukan banyak hal terhadap bangsa ini. Terlalu banyak yang mereka lakukan. Berlimpah informasinya, berlimpah faktanya. Itulah yang kami kumpulkan. Untuk dikatakan sebagai balas jasa memang tidak mungkin. Tetapi ini adalah langkah kecil sebagai penawar rasa hati kepada saudara kita. Dan saya juga perlu sampaikan selama 8 tahun ini, betul-betul independen menolak bantuan dari siapapun. Terutama orang Tionghoa. Jadi kalau mau nyumbang, tidak boleh. Jadi ini adalah sebagai sebuah bentuk merubah stigma atau stereotip, pandangan. Kita sebagai sesama bangsa tidak boleh ada maksud tertentu.